Bertahun-tahun hidup di pondok yang sudah rapuh. Sahran, kakek usia 64 tahun, tidak pernah menerima bantuan dan perhatian dari pemerintah setempat. Tidak hanya itu, Sahran juga tidak mempunyai identitas kependudukan sebagai warga Tanjung Cabung Timur. Sahran, kakek berusia 64 tahun di Tanjung Cabung Timur ini, sudah bertahun-tahun hidup sebatang kara di pondok yang bangunannya sudah tidak layak dan rapuh. Selain itu, Sahran juga tidak memiliki identitas diri dan tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Terkait hal tersebut, sebagai bentuk rasa empati dan sosial tinggi, Satlantas Polres Tanjung Cabung Timur memberikan bantuan berupa kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal kepada Sahran. Tak hanya itu, Satlantas Polres Tanjung Cabung Timur juga mendatangkan dokes dari kepolisian untuk memeriksa kesehatan Sahran dan ikut serta mendatangkan disduk capil setempat agar Sahran bisa mendapat pendataan penduduk sebagaimana mestinya. Kasat Lantas Polres Tanjung Cabung Timur, Ibtu Rio Siregar mengatakan, pihaknya mengetahui keberadaan Sahran saat melakukan kegiatan bakti sosial beberapa waktu lalu. Pihaknya menerima laporan dari warga sekitar dan RT bahwa ada kakek paruh bayah yang hidup sebatangkara di pondok area kebun yang ada di lorong Jumantan, kejamatan Sabak Barat. Saat menerima laporan, pihaknya langsung menelisir ke tempat kediaman Sahran. Waktu itu pada saat 1 Juli, hut Bayangkara, kami melakukan bakti sosial. Kami mendatangi RT setempat, mencari tahu data-data masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Karena dari informasi dari Pak RT, akhirnya kami menemukan bapak ini. Beliau tinggal sebatangkara di tengah-tengah kebun seperti ini. Jaraknya dari jalan utama sekitar 150 meter. Beliau tinggal sendiri di sini. Waktu kami temukan pertama kali, memang gubuknya terbuat dari daun. Jadi setiap hujan, kehujanan, malam kedinginan. Jadi kami berinisiatif. Dari kemarin kami sudah mencoba menyisikan sedikit rejeki dari kami punya untuk membetulkan atau membenarkan pondok dari bapak ini. Dan kami bisa akhirnya sudah membuat atap seng. Supaya bapak yang bersangkutan, yang dalam rumah itu bisa tidur dengan istirahat dengan nyaman. Ada mie, ada telur, ada juga beras, ada juga gula, dan juga alat penerangan. Karena di sini juga tidak terkoneksi dengan listrik. Jadi kami memberikan lampu cas. Lalu juga kami memberikan matras dan bantal karena bapak yang bersangkutan juga tidur di beralaskan kayu. Atas bantuan yang diberikan tersebut, Saharan mengucapkan banyak terima kasih kepada Satlantas Polres Tanjung Cabung Timur karena sudah banyak membantu. Diakuinya bahwa sudah bertahun-tahun beliau mendiami pondok tersebut tanpa istri dan anaknya sudah lama meninggal dunia. Alhamdulillah lebih, apakah orang syukur aku kan dapat dibantu dan nampaknya keadaan kehidupan aku seperti ini kan. Ya Alhamdulillah. Pak, kira-kira boleh kita tahu pak? Sudah berapa lama mau pak menetap di pondok ini pak? Di sini? Iya. Kalau di sini sudah lama saya sekitar 3 tahunan. 3 tahunan pak ya? Anaknya kemana pak? Hmm? Kalau istri ya gak ada lagi. Kalau anak-anak ya ada tuh di padatulum satu, di teluk menjelis satu. Ini kegiatan bapak sehari-hari apa pak? Hmm? Kegiatan bapak sehari-hari? Ya kadang-kadang tuh ya cari bambu, kadang ada orang lupa ngucik pinang, mikot ngucik pinang. Dalam hal ini, Disduk Capil juga nanti akan melakukan pendataan penduduk kepada Saharan agar bisa terdata sebagai penduduk Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan.